Alkitab Menceritakan Apa yang Yesus maksudkan dengan kerajaan Allah Mereka masih berpikir kerajaan yang dimaksudkan adalah kerajaan bagi Israel Yang mereka maksudkan Tuhan akan memulihkan sekali lagi Ini yang ada dalam persepsi mereka Tuhan sekali lagi akan memulihkan Seperti kerajaan di bawah kepemimpinan Daud ataupun Salomo Dan kali ini rajanya adalah Yesus Tapi Yesus memberikan penegasan Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri Menurut kuasanya Yesus memberikan sebuah statement Dan Yesus sedang berusaha membelokkan pemahaman dan persepsi murid-muridnya Bukan kerajaan secara lahiriah Yang Yesus maksudkan Tetapi kerajaan dalam pengertian Setiap orang yang mau percaya kepada dia Akan menikmati dan mengalami Adanya Sang Raja yang berkuasa dalam batinnya Sehingga damai sejahtera dan sukacita ilahi akan terus melingkupi kehidupan mereka Itu sebabnya dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima Setelah Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah kepada mereka Yesus memberikan penegasan Kamu pernah mendengar bahwa Yohanes membaptis dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis dengan roh kudus Lalu ditegaskan dalam ayat yang ke-8 Kamu akan menerima kuasa Ketika roh kudus turun ke atas kamu Dan kuasa itu akan memberikan kepadamu posisi Untuk engkau bisa menjadi saksiku kata Tuhan Beberapa minggu terakhir Kita banyak berbicara tentang hukum-hukum rohani Yang bisa berlaku secara universal Dan memang pada prinsipnya berlaku secara universal Siapapun yang memahami atau tidak memahami Mereka boleh percaya atau menolak Tapi hukum rohani itu ada Dan terus berlaku Tapi buat orang yang memahami dan percaya Mereka akan bisa menikmati dampak dari pekerjanya hukum rohani itu Dan Tuhan mengendaki semua saudara Untuk betul-betul bisa mempraktekan setiap hukum rohani yang ada Karena ketika saudara mengalami manifestasi Dari mempraktekan hukum-hukum rohani yang ada itu Tanpa saudara sadari Tuhan sedang membawa saudara untuk menjadi saksi dari kuasa kebangkitannya Apa sih yang dimaksud menjadi saksi? Kata menjadi saksiku Ditulis dengan kata Yunani Martus Kata martus diterjemahkan dalam bahasa Inggris A witness Atau menjadi saksi Seseorang yang memiliki legalitas hukum Untuk menjadi saksi mata Atau saksi dari apa yang dia dengar Karena dia secara pribadi mengalami sesuatu Contoh Ketika saudara belajar mempraktekan Hukum deklarasi Dan saudara Lakukan itu dengan sungguh-sungguh Apa yang terjadi? Ketika saudara mempraktekan hukum deklarasi Dan saudara menikmati dampaknya Saudara adalah orang yang sudah mengalami Saudara sudah mengalami Dari prinsip kebenaran tersebut Nah apa yang saudara alami Ketika kau mempraktekan Prinsip tentang deklarasi Membuat saudara punya legalitas hukum Untuk menjadi saksi Khususnya menjadi saksi mata Kenapa? Karena kau mengalami langsung Engkau menyaksikannya secara langsung Engkau punya legalitas hukum Untuk berkata Ya ini benar Inilah yang terjadi Persis seperti yang ditulis di Alkitab Saudara punya legalitas itu Dan saya harus tegaskan kepada saudara Menjadi orang Kristen yang sejati Tidak akan pernah lepas Dengan membawa atau memiliki Legalitas Untuk bersaksi Karena buat apa? Saudara menjadi orang percaya Dan mana mungkin saudara bisa bersaksi Tentang kasih Tuhan Kalau kau tidak pernah menikmati kasih itu Jadi ketika saudara sedang dalam keadaan hancur Dan saudara datang kepada Tuhan Lalu Tuhan memulihkan saudara Ini adalah peristiwa yang membuat saudara Punya hak legalitas secara hukum Untuk menjadi saksi Jadi saya mendorong semua saudara Untuk tidak berpuas diri Hanya tahu ayat ini Hanya tahu prinsip itu Tapi mari kita sama-sama belajar Praktekan Mungkin saudara berkata Wah pak saya coba praktek Tapi susah Sulit Oke Ada satu penyebab Yang seringkali menjadi alasan utama Kenapa seseorang seringkali sulit melakukan firman Mempraktekan firman Kenapa ada orang percaya Sulit untuk ada dalam posisi menjadi saksi Sulit untuk mempertahankan apa yang dia yakini Berdasarkan apa yang dia alami Seringkali Orang cuma bisa Mencoba mempertahankan iman Dengan kata-kata Pak pendeta bilang Alkitab berkata Ya ini sih lebih besar bobotnya Tapi kapan saudara bisa berkata Aku mengalaminya Karena ini adalah bobot yang paling besar Ketika saudara membaca dalam firman Engkau percaya Engkau praktekan Dan engkau mengalami Karena inilah yang memberikan kepada saudara Posisi untuk menjadi saksi Tapi ketika saudara melatih ulang emosimu Dengan engkau memperkatakan firman Sambil dilibatkan emosimu disana Oh engkau akan alami Emosimu akan alami perubahan Engkau akan punya karakter yang berbeda Engkau menjadi pribadi yang lebih hangat Lebih mudah suka cita Dan selalu berfokus kepada kebenaran Berfokus pada suara Tuhan Karena engkau terus melatih Mendisiplin pikiranmu Mendisiplin mulutmu Mendisiplin emosimu Untuk mengekspresikan firman dan kasihnya Haleluya Yang Tuhan mau Engkau mulai memperkatakan Apa yang engkau percaya dari firman yang dia berikan kepada Karena ketika Abraham dalam keadaan Masih tidak punya anak Dan sudah semakin tua usianya Tapi ketika Tuhan memberikan janji firman Seperti bintang di langit Demikianlah banyaknya nanti Keturunanmu Alkitab menuliskan Abraham Oh gaman Abraham Percaya Gaman semua saudara Abraham Abraham percaya Ketika Abraham percaya Pada firman yang Tuhan janjikan Tuhan membuat Firman yang dipercayai Abraham Menjadi kebenaran Dalam hidupnya Saya mau setiap firman Yang datang dalam hidupmu Engkau terima Engkau percayai Sehingga menjadi sebuah Kebenaran Itu menjadi kebenaran dalam hidupmu Yesus kau kebenaran Yang menyelamankanku Kau memberikanku hidup dan bahan Stop, 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 stop Dengar, dengar, dengar Ketika Yesus menjadi kebenaran Sang firman itu Menjadi kebenaran dalam dirimu Firman yang engkau terima itu Akan menyelamatkanmu Akan memulihkanmu Akan membaharui Dan memberikan engkau pengharapan yang baru Langkah selanjutnya yang saudara harus lakukan Adalah menyelaraskan hidupmu Dengan isi hati dan kehendaknya Dengan rencana dan rancangannya dalam hidupmu Halo amin Yesus kau kebenaran Yang menyelamatanku Kau memberikanku hidup dan pengharapan Aku ikut kehendakmu Aku harus anugramu Aku nyatakan janjiku Kepadamu Planu Selama ku hidup, ku hidup bagimu, bagimu tetap, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup hanya bagimu, bagimu tetap, tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu. Dengan ketika engkau membuat sebuah tekad untuk hidup hanya bagi dia, engkau menyanyikan lagu ini, jangan cuma jadi sebuah lagu. Oh come on. Tapi pastikan lagu ini menjadi sebuah pernyataan iman kita, biarlah setiap kita betul-betul berkata di hadapan Tuhan. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, bagimu tetap, tetap menjauhkan ku dari kasihmu. Deklarasi ungkapan hatimu, bagimu tetap, tetap menjauhkan ku dari kasihmu. Deklarasi ungkapan hatimu, bagimu tetap, tetap menjauhkan ku dari kasihmu. Oh kalau ku hidup. Oh ini janji kami di hadapanmu. Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasih-Mu Ini janji kami selama ku hidup Ku hidup bagimu mataku tetap Ini pernyataan iman kami, dunia tidak bisa menjauhkan ku dari kasih-Mu Sekali lagi kalau ku hidup Tetap menyembah-Mu Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasih-Mu Ku hidup bagimu mataku tetap Tetap memandang-Mu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dunia tak bisa menjauhkan ku Dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasih-Mu Haleluya 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 Amin